Banyak sekali manfaat dari bekas botol plastik seperti ini, salah satunya manfaat yang saya akan bagikan. Oke Sobat Kreatif, disini saya akan membagikan ide kreatif menggunakan botol bekas ini untuk menjadi satu alat yang tentu saja sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Sobat TD Kreatif, berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif, channel Kreatif tanpa batas. Oke Sobat Kreatif, disini saya sudah memegang botol plastik bekas minuman seperti ini ya, bekas minuman air mineral dan ini akan saya manfaatkan untuk menjadi sebuah alat ya, alat yang tentunya sangat membantu kita ya untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oke langsung saja disini untuk bahan selanjutnya saya sudah menyiapkan ada dua batang stick es krim ya, seperti ini Sobat Kreatif. Dan selanjutnya untuk stick es krimnya saya akan bentuk dulu ya, oke ini untuk ujungnya saya akan ratakan ya, karena ini bentuknya opal untuk bagian ujungnya. Oke disini saya menggunakan gunting saja karena ini cukup tidak keras ya untuk stick es krim seperti ini. Dan saya akan bentuk lancip sepertinya untuk salah satu ujungnya, dan kedua stick es krimnya kita bentuk sama ya. Seperti ini ya, setelah seperti ini, untuk tahap selanjutnya saya akan tempelkan di bagian tutup botolnya Sobat Kreatif ya, dengan menggunakan lem, lem tembak. Oke sebentar ini untuk lemnya masih belum panas ya untuk alatnya, oke Sobat ini kita ambil dulu ya untuk tutupnya, ya seperti ini. Selanjutnya tinggal diteteskan ataupun di lumuri lem seperti ini ya untuk tutup botolnya, dan tinggal kita tempelkan saja untuk stick es krimnya Sobat Kreatif. Seperti ini, seperti ini untuk lemnya supaya kuat, kita tunggu dingin dulu ya, sambil kita tambahkan di bagian sisi dalamnya supaya ini benar-benar kuat, yang tidak copot ya nantinya. Dan untuk satu lagi kita tinggal tempelkan di sebelahnya ya, usahakan lurus untuk posisinya dengan yang satu lagi, tepat di tengah-tengah ya Sobat Kreatif. Seperti ini, ya ini tinggal kita tunggu kering, dan oke Sobat setelah kering, saya akan kasih lubang di bagian tutup tengah, tutupnya ya, di posisi tengah-tengah seperti ini. Lubangnya kecil saja, dan saya menggunakan solder dan untuk lubangnya sesuai dengan mata soldernya. Dan selanjutnya, disini saya sudah menyiapkan ada satu bahan lagi, yaitu ada cotton bud ya, dan oke ini akan saya potong untuk cotton budnya. Dan ini kita manfaatkan untuk salah satu potongan saja, langsung saya akan masukkan di lubang yang sudah saya kasih tadi ya, ditutup botolnya. Karena ini agak longgar sedikit ya, saya akan lem, usahakan disini harus benar-benar rapat ya, kencang juga, dan jangan sampai bocor Sobat Kreatif. Oke, tinggal dimasukkan lagi ke botolnya seperti ini, dan alatnya pun sudah selesai. Tinggal kita praktekan ya, cara penggunaannya, ataupun manfaatnya untuk apa nantinya Sobat Kreatif. Sobat bisa simak sampai selesai ya, jangan di skip supaya tahu manfaatnya untuk apa. Oke, akan saya praktekan ya, langsung saja Sobat Kreatif. Oke Sobat, sebelum saya praktekan untuk apa alat ini, saya akan isi terlebih dahulu dengan air ya, air bersih tentu saja Sobat Kreatif. Oke, saya akan buka dulu krannya, kita isi dengan air bersih seperti ini. Ya, sampai penuh Sobat Kreatif. Tinggal dipasangkan lagi, dan alat ini pun sudah kita bisa praktekan ya, ataupun bisa gunakan. Dan langsung saya akan gunakan ya, untuk apa alat ini. Oke Sobat, di depan saya sudah ada pot ya, yang ada tanamannya seperti ini. Dan ini, untuk alat ini kita bisa tancapkan di sini ya, sebagai supaya nantinya bisa menyiram sendiri ya, otomatis, tanpa takut kekeringan ya, untuk potnya. Jika kita tinggalkan dengan jangka waktu yang agak lama, tidak perlu khawatir lagi ya, karena kita sudah siapkan untuk alat ini sebagai penyiram ya, untuk menyirami ataupun membasahi pot ini Sobat Kreatif. Jadi, kita tidak perlu khawatir lagi, kalau pot ini nantinya kering ya, kalau kita tinggal agak lama ya, posisinya. Oke, tinggal ditancapkan saja seperti ini, hati-hati jangan sampai kena akarnya, akar dari tanamannya. Dan airnya akan keluar dari, itu ya, dari cotton bud Sobat Kreatif, akan menetes, jadi tidak langsung menetes banyak ya. Dia itu menetes sedikit demi sedikit ya, dan itu sudah sangat cukup sekali untuk membasahi pot ini, dan nantinya tidak akan layu untuk tanamannya, kalau kita tinggal lama ya Sobat Kreatif, tanpa perlu khawatir. Dan tentu saja ini akan sangat membantu kita ya, kalau ingin pergi jauh, dan tidak perlu lagi memikirkan tanaman yang ada di rumah kekeringan ya, Karena kita sudah siapkan untuk alat ini sebagai penyiram ya, ataupun membasahi pot dengan sendiri ya, tanpa harus kita siram. Otomatis ya Sobat Kreatif. Oke Sobat Kreatif, semoga video kali ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.